Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita ketemu lagi Hari ini juga saya akan memberikan teman-teman Satu tutorial Yaitu cara menyimpan aplikasi ke wishlist Di playstore dan melihatnya kembali Jadi apa itu wishlist? Wishlist itu adalah daftar keinginan Aplikasi yang teman-teman ingin download Tetapi teman-teman belum berniat Untuk melakukannya sekarang Mungkin pada suatu saat nanti Oke bagaimana caranya? Jangan kemana-mana Let's get started Oke jadi kalian yang ingin download aplikasi atau game Jadi bukan hanya aplikasi tapi game juga Yang bagus tapi ruang penyimpanan kalian penuh Oke lalu kalian menemukan satu aplikasi yang baik ya Di playstore misalnya kita buka sini playstore Nunggu Jadi kalian menemukan satu aplikasi apa saja Dan aplikasi itu bagus Tetapi sayang ruang penyimpanan kalian sudah penuh Atau mungkin juga kalian menemukan aplikasi atau game yang bagus Tapi kalian belum berencana untuk menginstallnya di HP kalian Karena mungkin kalian ya biasa lah ya Artinya tidak ingin terlalu banyak dipenuhi dengan game-game Oke sementara aplikasi dan game yang ada di HP kalian juga sudah terlalu banyak Jadi teman-teman nggak perlu khawatir Ya ada cara untuk menyimpan aplikasi yang kita inginkan Dan pada suatu saat nanti kita bisa membukanya kembali Oke bagaimana caranya Oke kita lihat saja misalnya kita lihat sini ya Kita ambil saja misalnya game ya Kita ambil Misalnya kita ambil saja yang bagian game ya Ambil bagian game Tunggu sebentar Ini bagian game Misalnya ini ada TTS ya Kalian berencana Oke kalian tertarik dengan TTS Kalian buka yang TTS nya ini Sayang sekali keinginan kalian itu terhambat dengan ruang penyimpanan yang kalian miliki itu Oke tidak cukup misalnya ya Jadi kalian tinggal ini Ada 3 bintang di atas sebelah kanan ini Di atas kali Oke kemudian kalian klik aja Nah disini ada tambahkan ke wish list Jadi tambahkan ke daftar keinginan Kalian teman-teman lihat disini tambahkan ke wish list Jadi suatu saat nanti Kalau kalian lupa misalnya Kalian tinggal lihat aja wish list ini Kita tambahkan ya Jadi satu sudah kita tambahkan misalnya Kita cari yang lainnya lagi Game yang lainnya lagi misalnya Jadi ketika teman-teman lagi scroll-scrollnya Terus oke kita lihat game disini Nah ini misalnya kita lihat disini Oke garden scapes ya Garden scapes Kita buka Ini cukup menarik Teman-teman lihat disini ya Kalian semua lihat disini Ini cukup besar 139 MB Atau ternyata penyimpanan kalian itu Tinggal 100 MB Berarti kalian tidak bisa Menginstall yang ini Jadi kalian harus Uninstall dulu game-game yang kalian sudah miliki Nah supaya kalian tidak lupa Dan supaya kalian gampang mencari Game ini Garden scapes Sama dengan yang tadi Kalian klik yang ini Di atas Kemudian Tambahkan ke wish list Jadi wish list ini artinya Daftar keinginan Oke Jadi istilahnya sama dengan Kalau di browser itu dengan bookmark Jadi kalian tinggal membukanya saja bookmark tersebut Oke kita tampilkan Apa kita tambahkan ya Oke nah sudah Sekarang bagaimana caranya untuk melihat kembali wish list tersebut Oke kita back aja Kita back Oke kalian ke hamburger yang tiga ini Ini nih lihat hamburger yang ini Oke kalian lihat hamburger yang ini Kemudian kalian klik yang ini Nah disini ada wish list Wish list atau daftar keinginan Teman-teman tinggal klik aja wish listnya ini Nah kalian tunggu Oke Jadi wish list ini berdasarkan yang terbaru Yang terbaru itu tadi apa? Garden scapes S139MB Lalu ada juga disini Oke TTS asli Jadi ini wish list lah ya Teman-teman bisa lihat ya S8 Marsales 2 Ini cukup besar 658MB Lalu ada juga ini Oke screen screen Stream mirroring Oke dan masih banyak lagi yang lainnya Ada juga Aspat extreme By racing 812MB Ada lagi yang paling besar ini Dawn of Oke titans 1,5MB Ini paling besar sekali Jadi saya kira itu saja ya Cara menyimpan aplikasi ke wish list Oke di play store Dan melihatnya kembali Jadi kalau teman-teman ingin Menyimpan satu aplikasi Dan tidak ingin lupa Kalian cukup menaruhnya Atau menyimpannya di wish list Alright Saya kira itu saja Mudah-mudahan Tutorial yang singkat ini Berguna buat teman-teman Terutama teman-teman yang Ingin menyimpan aplikasi Game yang kalian inginkan Tetapi kalian tidak ingin melupakannya Di suatu saat nanti Semoga berguna Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh